Pemirsa Pasca di Terjang Angin Puting Beliung, ratusan rumah di Desa Mekar, Saluyu, kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Senin pagi mulai dibereskan. Selain merusak pemukiman warga, angin juga menghancurkan dua bangunan sekolah. Hingga kini kerugian yang diderita warga masih belum diketahui karena masih dalam proses pendataan. Beginilah kondisi pemukiman warga di Desa Mekar, Saluyu, kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang hancur akibat diterjang angin puting beliung. Akibat peristiwa tersebut sedikitnya 159 rumah warga mengalami kerusakan. Rumah warga yang diterjang angin rata-rata mengalami kerusakan di bagian atap. Tak sedikit juga rumah semipermanen yang rata dengan tanah akibat hempasan angin. Tak hanya itu, dua fasilitas pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pun ikut hancur. Beberapa warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah harus mengungsi ke sanak saudara ataupun ke gedung serbaguna yang disediakan oleh pihak desa. Tidur terus digendong, gak sakit. Untuk sementara ini di ujung Maruksa karena dampak angin beliung itu 159 ya, 159. Itu masih dilakukan pendatang, gak sih? Masih dilakukan pelataran, masih ada di penyisiran, di penyisir, terus masing-masing RT dan RW, para lembaga, semuanya para petugas dan dibantu-bantu semua TNI, Fori, itu semuanya. Masih disisir, dan pohon-pohon lalu tumbang dan tiahang listrik itu tumbang ke jalan. Karena jalan Mekar Saluyo sangat lumpuh ini. Makanya saya dari semua pihak, dari semua pohon bekerjasama ini. Pak ini untuk kerusakan itu rata-rata apa aja Pak Jawa ini Pak Yuduru? Rata-rata itu atap rumah, genteng atap, asbest atau ini garasi mobil pada semuanya terbang dan mobilnya kendaraan juga pada daya rusak. Hingga kini proses pembersihan puing-puing pohon dan rumah masih dilakukan. Aparat TNI serta polisi turun tangan guna meringankan beban warga. Sejauh ini kerugian akibat terjangan angin puting beliung belum diketahui, pasalnya masih menunggu proses pendataan lebih lanjut. Rezitia Prasaja, Bandung TV